Dalam lanjutan pertandingan Grup B Piala Kasat Liga Santri PSSI 2022, Pond Pusantren Jati Sanan asal Blitar sukses mengalahkan tamunya Pond Pusantren Luhur Sulaiman asal Tulungagung dengan skor meyakinkan 3-1. Meski skor berakhir mencolok, namun kedua tim berhasil memberikan pertandingan yang seru dan menarik dengan saling jual beli serangan. Di pertandingan Grup B Piala Kasat Liga Santri PSSI di Stadion Supriyadi, Pondok Pusantren Jati Sanan yang bermain di depan pendukungnya langsung mengepung pertahanan Pondok Pusantren Luhur Sulaiman sejak wasit meniupeluit tanda dimulainya pertandingan. Tak butuh waktu lama, pada menit keempat, Muhammad Soni langsung merubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Pond Pusantren Jati Sanan. Tertinggal satu gol, membuat anak asu Ferik Subagyo mencoba mencuri poin dengan melakukan serangan demi serangan melalui strategi long pass, mengalirkan bola dari belakang langsung ke depan. Namun, bola-bola panjang yang merepotkan pertahanan Pond Pusantren Jati Sanan bisa diantisipasi berkat permainan cantik keeper Pond Pusantren Jati Sanan yang harus berjibaku menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Kegigihan Aditya, Sahil, dan kawan-kawan dalam membangun serangan mampu menyamakan skor menjadi 1-1 berkat gol Izra Rega pada menit ke-19. Dengan skor imbang membuat serangan Pond Pusantren Jati Sanan terus digencarkan. Melalui skema serangan dari sayap sebelum babak pertama usai, kembali penyerang Pond Pusantren Jati Sanan Muhammad Assoni mencetak gol pada menit ke-29. Skor berubah 2-1, bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Pond Pus Luhur Sulaiman langsung mengejar ketertinggalan dengan melakukan serangan ke jantung pertahanan Pond Pusantren Jati Sanan. Tensi pertandingan yang meningkat membuat permainan berubah menjadi keras cenderung kasar. Ketenangan Jovan dan kawan-kawan dalam menguasai bola menghasilkan gol pada menit ke-43 melalui tendangan Sabik. Skor kembali berubah 3-1 untuk keunggulan Pond Pusantren Jati Sanan. Gol Sabik tersebut menjadi gol terakhir yang tercipta di pertandingan ini dan skor tetap tidak berubah hingga wasit meniu peluit panjang untuk kemenangan Pond Pusantren Jati Sanan. Dengan kemenangan ini, Pond Pusantren Jati Sanan berada di posisi puncak grup B dengan nilai 6.